Yang pemirsa jelang pemilihan kepala daerah, penjabat Bupati Raden Najmi akan menggudang KPU, Bawaslu, TNI Polri, dan stakeholder untuk rapat bersama dengan tujuan langkah apa saja yang perlu diambil agar pegelaran pilkada serentak bisa berjalan aman dan lancar, mengingat Kabupaten Boro Jambi wilayahnya cukup luas. Pasca dilantik sebagai penjabat Bupati Boro Jambi, Raden Najmi diminta untuk menyukseskan jalannya pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Boro Jambi. Guna menyukseskan ajang lima tahunan tersebut, dirinya telah memetakan langkah apa saja yang akan diambil agar pegelaran pilkada serentak tersebut berjalan aman, damai, dan lancar di bumi Sailun Salimbai. Disampaikan oleh penjabat Bupati Boro Jambi, Raden Najmi, dirinya mengaku untuk menghadapi pilkada serentak yang saat ini prosesnya sudah mulai berlangsung. Dalam waktu dekat, dirinya akan menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, TNI Polri, dan stakeholder lainnya. Pasalnya Kabupaten Boro Jambi memiliki wilayah yang cukup luas sebagai kabupaten penyanggah kota Jambi, yang berbatasan dengan kabupaten lain, serta berbatasan dengan provinsi tetangga. Sebagai penjabat Bupati Boro Jambi, dan tentu ini ditunggu oleh masyarakat Boro Jambi, dan menjadi beban karena amanat yang berat ini, apalagi menghadapi pilkada 2024, tapi insya Allah saya siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.